Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau bikin Home tour rumah sederhana Milik orang tuaku Sebelum kita mulai Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih Buat kalian semua yang sudah mendukung video aku Men-support aku Mengomentari video aku Dan untuk yang pertama kali hadir Jangan lupa di subscribe dulu ya Dan jika kalian Jangan lupa juga di like Dan juga di share kemudian sosial kalian Oke gitu aja Kita langsung mulai Oke jadi penampakan rumahnya Kemudian disini Untuk ruang garasinya Berantakannya guys Disini generasi mobil Mobil aku disini Jadi rumahku tuh berdekatan gitu ya Sama orang tuaku tuh Nah di belakang sana Ada teras belakang Ada simbah-simbah disitu Kita langsung mulai dari terasnya Terasnya ini ada kursinya ya Terasnya tuh cukup luas Ini apa namanya Porsi-porsi Bener-bener Betari gitu ya Disini ada tanaman-tanamannya Terus Kita lanjut ke Ini dari teras kita Lanjut masuk ke ruang tamu Dan sebelumnya ruang tamu aku ini Sudah pernah aku henturin ya teman-teman Jika kalian penasaran Bisa di scroll-scroll ke bawah Di videonya Ini penampakan Ruang tamu sederhana ya Yang full wallpaper Terus ini cuma nunjukin Kayak gini aja Tidak menginfokan barang-barangnya Karena aku udah pernah Aku infoin di video sebelumnya Kayak gini ya Kita sekarang Masuk ke ruang tengah Kayak gini penampakannya Sangat sederhana Ini ruang TV-nya Biasa banget ya Biasa ya Ini dibikin segini Karena biar denger juga Biar agak cantik gitu ya Jadi penampakan kamarnya Kamarnya biasa banget Disini banyak barang-barang lawasan ya Gitu Lemari ini Jaman bunga-bunga Masih ada ini Jadi itu Diway yang pernah aku Bikin aku taruh situ Nah ini Memari Jati Ujaran Minimo Oke setelah itu Lanjut ke sini Nah jadi ini tuh Ada di pan Di pan itu Tengaja ditaruh di luar Karena terlihat sempit ya guys Kalau di dalam itu Jadi ditaruh disini Ini bisa buat Biasanya buat bermain Anak-anakku Cukup cucu-cucunya Orangtuaku ya guys ya Mainnya disini semua Lampunya Tengok Unit Kita kata juga sebenarnya Tapi tidak dipakai Jadi ini difungsikan untuk lemari-lembari baju aja disini Jadi untuk lemari baju aja disini Ini juga banyak temari Berantakan guys Jadi disini Jadi untuk berlang baju Untuk ruang sholat gitu ya disini semuanya setelah yang ke ruang tadi kita masuk ke ruangan dapur dapurnya ini luas banget maklum ya rumah-rumah jaman dulu semuanya serba luas kamarnya aja yang kecil-kecil seperti ini penampakannya dan ini juga udah pernah aku home tourin ya guys aku sebutin perindilan-perindilan ala kadernya ini jadi aku cuman videoin ini aja ini disini tuh ada meja makannya ini dapurnya ini berantakan karena baju-bajunya ini ini kan ada panggungnya biasanya ini juga untuk bermain tempat bermain cucu-cucunya masuk anakku nah disini tuh buat ruang kerja juga buat setrika ini ya karena disini tuh buat laundry ya guys ya jadi gak pernah rapi ya guys ya mesti ada baju-bajunya aja ya seperti ini ya penampakannya sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya buat kalian semua yang sudah dukung aku support aku terus dukung aku ya guys ya biar aku makin semangat bikin video-video yang menarik lainnya terus disini tuh ada kamarnya juga gambarnya luas banget disini itu kepunakan ku namanya yoga anaknya itu ngeyel banget ini anaknya tuh ngeyel banget ini sukanya nakalin anakku tuh jadi tiap hari tuh sering berantem ini ini yoga sama anakku sering berantem ini punak adiknya punakanku yang ngeyel yang disini ada teras kecilnya dibikin ini kayak gini biar seperti ini langsung-langsung gitu ya guys ini masih berantem ini apa leh oh yaudah gak apa-apa tanah pun nangis apa yogi yoga yogi buat terus dari samping dapur ini ada ruang untuk sumur nih untuk tempat wudunya ini buat tempat-tempat cuciannya berantakan sekali guys dan disini kamar mandinya kamar mandi jadul kamar mandi jadul itu biasanya luas banget ya guys aku tunjukin ya guys ya luas banget disini tuh tapi jaman sekarang tuh minimalis-minimalis ya guys karena enak bersihnya ini ada kamar-kamar ini itu kos-kosan ya guys ya maaf berantakan sekali nih sekalian tempat cuci berantem gitu ya guys ya ini ada kos-kosannya kos-kosan sederhana juga ini juga ada kos-kosannya disini karena pelagi bermain di disana itu yang kalian yang mau berinvestasi boleh kok bikin kos-kosan di wilayah Jogja sendiri di wilayahku karena tempat ku ini tempat-tempat itu ya guys ya tempat-tempat orang kuliah itu ya jadinya prospek banget kalau buat bikin usia kos-kosan kontrakan gitu ya kita mau main pari gak boleh gak boleh nah lalu disini garas ini ya guys ya yang motornya menurut sekali udah tidak rapi ya ini untuk luah lagi nih udah kunci-kunci itu ada frisirnya banyak karena disini gak jualan es batu ya guys ya ini ada frisirnya empat untuk pulang cucinya disana gak usah aku liatin ya guys ya disana tuh buat laundry karena kita juga buka laundry pokoknya usaha dirumah aja ya guys ya cuci karpet terus jualan es batu terus namanya laundry gitu ya yang penting dirumah itu bisa beraktivitas kayak gini ya guys penampakan garasinya selamat menikmati 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 Terima kasih.